Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kami dalam program pembelajaran bahasa Tok Pisin. Pada tutorial sebelumnya kita telah mempelajari tentang future tense, atau kalimat masa depan, atau bentuk waktu yang akan datang dalam Tok Pisin. Pada tutorial kali ini kita akan mempelajari tentang gaya pengucapan, atau penyebutan bilangan dalam Tok Pisin. Namun sebelum kita masuk pada materi pembelajaran, sebelumnya kami ingin meminta maaf, sebab untuk pembuatan video tutorial kali ini sangat terlambat. Hal itu terjadi dikarenakan sedikit kesibukan yang kami miliki. Setelah pembuatan materi video tutorial part 9, pembuatan video tutorial part 10 ini cukup terlambat karena kami tengah menangani sebuah proyek pemrograman, sehingga sebagian besar waktu kami harus tersita untuk mengejar deadline. Untuk itu sekali lagi kami mohon maaf dan semoga teman-teman dapat memahaminya. Baik, terima kasih sebelum dan sesudahnya. Sekarang kita kembali ke materi. Sebagaimana setiap bahasa di dunia, pasti memiliki aturan-aturan dan tata cara tersendiri dalam penyebutan bilangan. Bahasa Tok Pisin pun juga demikian. Berikut teman-teman dapat melihat bentuk-bentuk gaya pengucapan bilangan dalam Tok Pisin yang telah kami rangkum dalam bentuk tabel, agar dapat lebih mudah untuk dipahami. Sebelum kita mulai, kami ingin memberi tahu kepada teman-teman bahwa untuk angka 6 dan bilangan ratusan, masing-masing memiliki dua gaya penyebutan yang unik, di mana untuk angka 6 bisa disebut 6, bisa juga disebut sikis. Namun dalam tutorial ini kita hanya akan menggunakan gaya penyebutan 6 saja. Sementara untuk bilangan ratusan, dalam Tok Pisin itu bisa disebut 100 atau 100. Namun dalam video tutorial ini kita hanya menggunakan kata 100 saja. Tetapi di kehidupan nyata nanti, teman-teman bebas mau menggunakan gaya penyebutan yang mana saja, terserah dari teman-teman. Di sini, kami akan menyebutkannya dan teman-teman silahkan mengikutinya pada tabel yang tertera di layar. Tabel pertama akan dimulai dari angka 0, sampai dengan angka 20. Sedikit keterangan, pada tabel yang tertera di layar dapat teman-teman lihat bahwa kata pela yang kami tempatkan dalam tanda kurung, itu menandakan bahwa kata tersebut bisa digunakan dalam penyebutannya, bisa juga tidak. Tetapi untuk kata pela yang tidak ditempatkan dalam tanda kurung, itu berarti wajib untuk digunakan. Baik kita mulai. Yang pertama, angka 0, disebut 0. Angka 1, disebut 1, atau 1 pela. Angka 2, disebut 2, atau 2 pela. Angka 3, disebut 3, atau 3 pela. Angka 4, disebut 4, atau 4 pela. Angka 5, disebut 5, atau 5 pela. Angka 6, disebut 6, atau 6 pela. Angka 7, disebut 7, atau 7 pela. Angka 8, disebut 8, atau 8 pela. Angka 9, disebut 9, atau 9 pela. Angka 10, disebut 10, atau 10 pela. Angka 11, disebut 11, atau 11 pela, atau bisa juga, 1 pela 10 1. Angka 12, disebut 12, atau 12 Pela, atau bisa juga, 1 Pela 10-2. Angka 13, disebut Tetin, atau Tetin Pela, atau bisa juga, 1 Pela 10-3. Angka 14, disebut Fetin, atau Fetin Pela, atau bisa juga, 1 Pela 10-4. Angka 15, disebut Fifteen, atau Fifteen Pela, atau bisa juga, 1 Pela 10-5. Angka 16, disebut Sixteen, atau Sixteen Pela, atau bisa juga, 1 Pela 10-6. Angka 17, disebut 17, atau 17 Pela, atau bisa juga, 1 Pela 10 7. Angka 18, disebut 18, atau 18 Pela, atau bisa juga, 1 Pela 10 8. Angka 19, disebut 19, atau 19 Pela, atau bisa juga, 1 Pela 10 9. Angka 20, disebut 20, atau 20 Pela, atau bisa juga 2 Pela 10. Baik, cukup mudah bukan? Kemudian untuk bilangan 20 hingga 100 dan seterusnya, gaya penyebutannya itu lebih cenderung menggunakan gaya baca bahasa Inggris. Jadi seperti pada tabel sebelumnya, pada kolom kedua dalam tabel ini, kata Pela kami tempatkan dalam tanda kurung juga sebagai penanda bahwa pengucapan Pela ini tidak wajib. Bahkan hampir tidak pernah diucapkan seperti ini, hanya saja dalam percakapan sehari-hari, terkadang juga ada sebagian orang yang sering juga menyebutkannya seperti ini. Sementara pada kolom di sebelahnya, untuk kata Pela yang tidak diapit oleh tanda kurung, itu wajib disebutkan dalam penyebutannya. Baik, kita lanjut. Angka 21, disebut 21, atau Tupela 10-1. Angka 22, disebut 22, atau Tupela 10-2. Angka 23, disebut 23, atau Tupela 10-3. Angka 24, disebut 24, atau Tupela 10-4. Angka 25, disebut 25, atau Tupela 10-5. Angka 26, disebut 26, atau Tupela 10-6. Angka 27, disebut 27, atau Tupela 10-7. Angka 28, disebut 28, atau Tupela 10-8. Angka 29, disebut 29, atau Tupela 10-9. Angka 30, disebut Teti, atau Tupela 10. Baik, sampai di sini sudah cukup jelas bukan? Untuk bilangan 31 dan seterusnya, tidak akan kami bacakan, jadi silahkan teman-teman pause videonya apabila teman-teman ingin membacanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Baik, setelah melihat gaya penyebutan bilangan dari angka 0 sampai dengan 100, sekarang kita akan melihat bagaimana cara menyebut bilangan ratusan. Seperti biasa, gaya penyebutannya pun mengikuti gaya bahasa Inggris, di mana jika pada bahasa Inggris, untuk memisahkan antara bilangan ratusan dan puluhan itu menggunakan kata N, maka dalam Tok Pisin menggunakan katana. Misalnya, ada sebuah bilangan ratusan 152. Di dalam bahasa Inggris, gaya penyebutannya adalah 152. Di dalam Tok Pisin, gaya penyebutannya adalah 152, atau bisa juga, 105 pelaten 2. Berikut dapat teman-teman lihat gaya penyebutannya pada tabel yang tertera di layar. Terima kasih telah menonton! 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 Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Pada tutorial selanjutnya, kita akan mempelajari tentang gaya penyebutan warna dalam Tok Pisin. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!